...langkah ke dalam ke depan, dan menanggapi stigma KPU. Setiap upaya belum berakhir, karena ruang hukum dalam inovasi kita itu perlu luaskan dan tidak dibatasi oleh KPU. Kemudian kita sebagai insan yang percaya, kepada Allah SWT, Tuhan yang maesah, sehingga KPU bukan penerbit Tuhan. Yang menurut saya tidak bisa, kemudian menanjukkan segalanya. Itu tidak. Jadi sepanjang kehidupan ini masih ada, saya pikir Tuhan memiliki kehendak yang mungkin kita tidak ketahui. Itulah dalam nafas-nafas kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan berdekat. Dan saya tidak sepakat kalau kemudian seseorang itu dengan kekuasaan apapun, kemudian menutup pintu-pintu. Yang menjadi asasi kehidupan manusia, yang itu dijaga bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga dijaga oleh Allah SWT. Dan kita sudah memilih menjadi negara demokrasi itu, maka keindahan dan kenikmatan dalam kekuasaan apapun. Tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Itu artinya perkara P3 untuk DPR RI. Sengketa hasil pemilu DPR RI di beberapa perkara berhenti sampai di sini. Tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian. Sehingga konsekuensinya, ikhtiar dari P3 melalui jalur mahkamah konstitusi untuk mencapai perolehan suara minimal, batas untuk pemeriksaan P3 tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian. Terima kasih telah menonton!